Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas konsep berpikir dalam sejarah Nah tetapi sebelum kita lanjut kepada materi Ini karena baru pertemuan pertama kita ya Saya perkenalan dulu Perkenalkan nama saya Ahmad Nailul Marom Anasiki Panjang ya Ya memang itu nama dari orang tua saya Memang panjang sekali Jadi saya terima saja Saya disini bisa dipanggil Pak Nailul Bisa juga dipanggil Pak Anas ya Biasanya kalau disini Kemudian untuk tempat tanggal lahir saya Tempatnya di Kudus Tanggalnya 9 Agustus Tahunnya 1995 Jadi kurang lebih Tahun ini saya sudah 26 tahun kurang lebihnya Kemudian untuk alamatnya Alamatnya saya bertempat di Desa Kalirjo Kecamatan Undaan Dan Kabupaten Kudus Kemudian untuk mengajar Saya mengampu bahasa Indonesia Dan sejarah Indonesia Kelas 10 IPA dan IPS Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan Mengenai bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia Khusus kelas 10 ya bisa menghubungi saya Itu bisa IPA 1 sampai IPS 5 Kemudian saya juga sebagai Wali kelas 10 IPS 3 Kemudian untuk hobi Hobi saya sendiri itu membaca novel Nah novelnya apa saja Kalau saya itu lebih cenderung ke novel yang fiksi ya Kemudian kita lanjutkan mengenai materinya ya Mengenai konsep berpikir di dalam sejarah Apa itu sih Pak konsep berpikir? Konsep berpikir itu bisa diartikan sebagai cara untuk berpikir atau pola pikir Ini saya contohkan yang mudah Antara pola pikir atau cara berpikir anak-anak dengan cara berpikir orang dewasa Nah contohnya ya disini saya contohkan Untuk mendapatkan uang Untuk mendapatkan uang Kalau anak-anak biasanya cara berpikirnya Atau agar bisa mendapatkan uang Anak-anak itu pasti meminta ke orang tuanya Bisa dengan cara menangis atau merengek atau yang lain-lainnya Berbeda dengan orang dewasa Kalau orang dewasa berarti tidak berpikiran seperti itu untuk mendapatkan uang Pasti berpikirannya itu bisa untuk bekerja Itu yang namanya perbedaan antara pola pikir anak-anak dengan pola pikir orang dewasa Nah di dalam sejarah sendiri itu juga harus memiliki pola pikir tersendiri Agar para sejarawan atau yang meneliti sejarah itu bisa meneliti sejarah dengan baik Atau bisa mempelajari sejarah dengan baik Nah selanjutnya konsep berpikir dalam sejarah itu bisa dibagi menjadi dua Kurang lebihnya ya bisa dibagi menjadi dua Yang pertama itu mengenai konsep ruang dan waktu Kemudian yang kedua mengenai kronologis, diakronik, dan sinkronik Apa saja itu Pak? Nah kita lanjut bahas selanjutnya mengenai konsep ruang dan waktu Nah yang dimaksud ruang disini itu bukan hanya ruang kelas, ruang makan, ruang tidur Tidak hanya seperti itu ya yang dimaksud ruang itu lebih luas, jauh lebih luas Contohnya ruang itu seperti tempat, seperti di desa undaan, seperti di kabupaten kudus Atau mungkin di negara Indonesia atau mungkin di seluruh dunia Itu yang termasuk konsep ruang Nah disini ada contohnya tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berada di Jakarta Nah ini tempatnya di Jakarta Atau lebih tepatnya ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Itu konsep ruang Jadi dalam sejarah, agar sejarah itu valid atau bisa dipelajari Itu harus ada konsep ruangnya Atau tempatnya, tempat terjadi sejarahnya itu dimana Nah kemudian yang kedua Mengenai konsep ruang dan waktu ya Yang kedua Tidak lepas dengan konsep ruang Konsep waktu juga sangat penting dalam sejarah Nah karena kita membicarakan sejarah ya Berarti konsep waktunya itu lebih dominan Atau lebih cenderung ke waktu yang telah terjadi Atau masa lampau Atau yang sudah terjadi Tidak pada masa sekarang Tidak juga pada masa yang akan datang Nah ini saya contohkan seperti kejadian yang sudah lampau Ini pembacaan teks proklamasi Dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 Nah ini kan sudah terjadi Sudah pada 17 Agustus yang lalu 1945 Nah ini termasuk yang sudah terjadi Nah fokus sejarah Ini memang dari waktu yang sudah terjadi Atau yang sudah lampau Nah ini konsep sejarah yang pertama Yang harus diketahui oleh para sejarawan Atau yang harus Yang ingin meneliti sejarah Itu konsep ruang dan waktu Harus ada ruangnya Ada juga waktunya Kita lanjutkan mengenai konsep Kronologis Diakronik Dan sinkronik Nah ketiga konsep ini Itu sangat erat kaitannya dengan waktu Sangat erat kaitannya dengan waktu Atau bisa dikatakan yang membedakan Dan ketiga ini itu waktunya Nah yang pertama Itu ada kronologis Kronologis itu Waktu kejadian sejarah Harus urut dan sistematis Dari awal sampai akhir Awal, tengah, baru, akhir Maksudnya tidak boleh terbalik-balik ya Dalam waktu sejarah Waktu sejarah itu harus awal Itu awal kejadiannya apa Yang menjadikan itu sebuah sejarah Kemudian pertengahannya apa Kemudian yang akhirnya apa Itu harus urut Itu yang namanya kronologis Jadi kalau sejarah itu bisa dipelajari Kalau waktunya urut Kalau tidak urut itu akan kesusahan Untuk mempelajari sejarah Nah kemudian Yang kedua Konsep diakronik Konsep diakronik itu Konsep yang memiliki Waktunya yang panjang Dan bersifat vertikal Maksudnya Sejarah Indonesia Contohnya ya Sejarah Indonesia Berarti mulai Sebelum negara Indonesia itu didirikan Sampai sekarang Nah itu kan panjang ya Waktunya ya Sebelum negara Indonesia didirikan Berarti bisa mulai dari Nenek moyang Indonesia Nah itu kan bisa lebih dari Seratus tahun Bisa lebih dari Dua ratus Bahkan seribu tahun Nah ini yang namanya Diakronik Waktunya panjang Tahunnya itu panjang Tidak hanya tiga tahun Lima tahun Sepuluh tahun Tidak hanya seperti itu Tetapi sampai seratus Seribu Bahkan dua ribu Nah ini bersifat vertikal Maksudnya apa Pak Bersifat vertikal Maksudnya bersifat vertikal itu Terus naik ke atas Dari tahun yang paling bawah Kemudian naik-naik Terus sampai yang terbaru Nah ini yang namanya Bersifat vertikal Nah ini contohnya ya Sejarah-sejarah Kerajaan Yang ada di Indonesia Nah ini kan ada banyak Ada sejarah Kutai Kerajaan Kutai Sejarah Kerajaan Sriwijaya Sejarah Kerajaan Mataram Dan sejarah Kerajaan yang lainnya Nah ini kan banyak Panjang Waktunya juga lama Nah ini yang dinamakan Konsep berpikir Diakronik Dalam sejarah Berbeda dengan kronologis Kalau kronologis itu kan Konsep berpikirnya Itu harus runtut Dari awal sampai akhir Nah kalau yang diakronik Itu lebih menentukan Atau lebih menuntut Itu harus lama Kejadiannya itu lama Nah kemudian berbeda Dengan kronologis dan diakronik Kita lanjutkan Mengenai konsep Sinkronik Mengenai konsep Sinkronik Nah ini Berbeda dengan kronologis Dan diakronik Sinkronik itu Waktunya terbatas Atau waktunya itu sedikit Bisa 3 tahun 5 tahun Ataupun 10 tahun Yang penting itu Waktunya terbatas Dan bersifat Horizontal Maksudnya bersifat Horizontal itu Dalam sejarah 3 atau sampai 5 tahun tersebut Itu harus Benar-benar Diteliti Secara Rinci Lebih Mendetail Contohnya Sejarah Yang hanya Membahas Kerajaan Kutai Saja Jadi dalam Kerajaan Kutai itu Dari Awal Berdirinya Sampai Zaman Keemasannya Sampai Keruntuhan Kerajaan Kutai Nah ini Dibahas Lebih rinci Mungkin Lebih rincinya Bisa Melihat Dari Raja-rajanya Raja pertama Itu siapa Kemudian Raja keduanya Siapa Nah setelah Dilihat dari Rajanya Bisa dilihat Dari Segi Ekonominya Bagaimana Kerajaan Kutai Yang zaman Dahulu Keadaan Ekonominya Itu bagaimana Nah setelah Ada keadaan Ekonomi Mungkin Tempatnya Kerajaan Kutai Itu dimana Saja Atau Meluasnya Kemana Saja Nah Itu perbedaan Antara Konsep Berpikir Kronologis Diakronik Dan Sinkronik Ya Sekarang Erat Kaitannya Dengan Waktu Berbeda Dengan Yang tadi Mengenai Diakronik Kalau diakronik Itu waktunya Panjang Karena Waktunya Yang panjang Dan banyak Itu tidak Bisa sampai Mendetail Seperti Sinkronik Berbeda Juga Dengan Kronologis Tapi Memang Ini harus Diterapkan Dalam sejarah Kronologis Kronologis Dari awal Sampai Akhir Nah Berbeda Dengan Diakronik Dan Sinkronik Nah Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Kita Lanjutkan Pembelajaran Pada Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran